Oke selamat siang, jumpa lagi dengan saya Disini saya mendapatkan TV Shub TV Shub dengan gejala Tidak ada suara, gambarnya ada Kata Usernya habis di oprek-oprek sendiri Tidak ada suara ya Dan ada yang hitam putih, ada yang berwarna Disini saya coba untuk auto Saya program lagi Dan disini programnya tulisan Cina ya Sama Usernya di otak-otak Di oprek-oprek sendiri Saya coba program lagi Takutnya ada program yang error TV ini sudah ganti mesin rupanya ya Karena tampilannya seperti TV Cina Saya coba program ulang Soalnya saya takut sama Usernya di otak-otak Di oprek-oprek pengaturannya Oke kita tunggu ya Oke saya pending dulu ada tamu Oke programnya sudah selesai ya Ternyata disini berdesis Tidak keluar suara Cuma berdesis Seperti settingannya kurang pas Ini PAL Ini auto ya Ini sistemnya berapa ini Saya otak-otak Ini sistemnya tidak pas ini ya Berubah kayaknya ini Ini kurang ngapal saya ya Saya oprek-oprek dulu Barangkali ada yang pas 65, 60 65, 60 Masih berdesis Saya ganti 60 Juga sama ya Ini cara satu-satunya Ini di flash ya teman-teman ya Kalau masuk share mode Saya agak kesusahan Karena Tidak punya remote Khusus Masuk share mode Yang 55 L5 ya L1 Ini jalan satu-satunya Saya buka aja casingnya Remote jina saya kehabisan Kemarin habis diborong orang Jalan satu-satunya Saya akan Nge-flashnya Dan saya cek dulu Untuk saudara-saudaranya ya Takutnya ada yang kendor Atau gimana Saya wongkar aja Oke Ini mesinnya ya Mesin di dalamnya Mesin cina Dan tabungnya Tabung sap Kejurikan Saya pertama Ada di Pengaturannya Atau Di memorinya Ya error Karena setiap DVD nyalakan itu Selalu keluar tulisan cina Masih pun dirubah Dengan tulisan inggris Kembali kembali ke cina Kembali ke cina lagi Dan Setelah DVD nyalakan Itu Kembali Volumenya kembali ke nol ya Harus pakai remote lagi Kejurikan saya Ada di memorinya Dan disini Memakai IC tunggal Dengan seri Dengan seri LA 7693 931 ya Oke saya coba-coba Untuk mencari TV cina Yang IC Tunggal Ini ada Mesin Saya cari dulu Yang ini IC2 Dan yang ini IC1 IC tunggal Cuma Serinya Berbeda Ini serinya Sama dengan TV akari CDA 1110 PS Saya coba-coba Aja ya Oke dapat lagi Yang IC Tunggal Saya memakai IC cabutan Karena Laptop saya Rusak ya Tidak bisa Membuat Nge-flash Karena Laptop saya Habis Geriset Windows 7 Saya Reset Windows 10 Jadi Agak error Belum Saya Perbaiki Jadi Saya tidak bisa Nge-flash Sekarang Saya coba Cabutan Barangkali Suaranya Mau keluar Kalau masalah Gambar itu Gampang Bisa Disetting Nanti Oke Mau saya Panasin Sauderan Dulu Mau saya Caput Memorinya Sampai jumpa oke ternyata setelah penggantian elko masih nihil ya masih berdesis tidak mau keluar gambar ya maksudnya suara saya coba dulu pindah sistemnya oke sistemnya saya rubah-rubah masih ngosos tidak mau ya oke jadi jalan satu-satunya saya coba untuk nge-flash atau ganti memori ya karena alat flash saya lagi error lagi kesulitan nge-flashnya ya saya install dulu untuk softwarenya rt-809 oke kita lanjut perbaikan tv bisu alias ngosos ya kebetulan laptopnya selesai di servis ke tukang servis di kembalikan ke Windows 7 ya karena kemarin saya upgrade ke Windows 10 gak taunya ikut error driver programmernya ya sekarang sudah di install ulang ke Windows 7 dan sekarang sudah berhasil oke untuk memorinya sudah saya lepas kemarin saya share mode tidak mempan ya dan dua kali ganti IC memori juga tidak mempan saya ganti dengan cabutannya tidak mempan dan yang ini cara terakhir mau saya flash kita buka aplikasinya jadi kalau tidak punya alat flash itu sangat bingung ya kebingungan jadi buat teknisi harus mempunyai alat flash masihpun yang biasa-biasa saja ya kalau yang seperti ini ini yang bagus ini ya dulu saya beli itu 800 lengkap sama kaset-kasetnya oke kita melakukan peng-flashan disini langsung saya flash kita open disini apa namanya kromanya memakai 3631 LA 3631 ya kita cari data 3631 eprom China kita langsung ketik aja LA 76 LA 76 Oke ini sudah keluar ya disini ada dua LA 76 karena memori ini menggunakan 1MB jadi saya mau pakai yang 1MB saya ketik ini dan dibuka dan kita melakukan peng-flashan kita tekan tulisan ini ya dan kita flash oke sudah memulai sudah proses dan peng-flashan pun cuma 2 detik sudah selesai oke kita tutup oke sekarang langsung saya lancap ke mesinnya mesinnya ada di ada di bawah saya tancap ya oke pemasangan memori sudah selesai saatnya dicoba kita nyalakan disini tanpa anten ya karena harus menggunakan soket oke TV nya belum menyala oke sudah menyala oke suaranya langsung keluar ya cuma disini kebesaran nanti kita share mode di sini kelebaran yang penting suaranya normal ya kalau kelebaran seperti ini kita gampang nanti ya mengatasinya kita share mode oke oke buat teman-teman ya kita share mode dulu caranya cukup mudah kita masukkan ke tombol yang ini saya contohkan ya cara share mode nya kita atur gambarnya dulu ini kebesaran ini ya vertikalnya kebesaran ini oke sudah pas ya kalau sudah pas kita keluar kita keluar tekan lagi tombolnya oke tekan lagi tombolnya oke sudah selesai disini ini masih tidak ada anu ya tidak ada channel karena ini masih data baru dan tidak ada antennya antennya belum ada ya saya memakai probe oke yang penting suaranya sudah keluar ya teman-temannya dan sudah pas habis di share mode logo-logonya sudah pas logo-logo antv atau rcdi sudah pas ya ini metrotv oke semoga bermanfaat ya buat teman-teman cara mengatasi tv ngosos tidak ada suara atau bisu ya oke semoga bermanfaat dan selamat sore oke 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 oke